Sampai gak sih, Pan? Tadi kita habis dari kawasan segidang Udah bawa telur sih, pengen rebus telur disana ternyata gak boleh kan Karena harus didampingin sama warga lokal dan yang sudah berpengalaman disana Takutnya kalau kecebur kita, jadi kita gak bisa karena kita kepagian tadi disana Jadi masih sepi, kita gak jadi sarapan lagi Dan lari kesini buat makan mie ongklok Mas, boleh minta menu mas Ini yang spesial disini apa mas? Mie ongklok ya mas? Mie ongklok apa mas? Kambing, ayam, kambing Oh gitu, mie ongklok itu beda sama mie lain itu kenapa mas? Karena itu makanan khas ini Terus bumbunya apa, kuahnya apa? Bumbunya kental, bumbunya belah jawa, alam, sama ebi Ada obi, ebi, udang itu ya Jadi ini bumbunya dari mie ongklok ini sendiri itu kental ya Sebeda sama mie-mie yang lain, mie rebus yang lain itu Jadi pasti enak banget Sudah mati Ayo kita cobain yuk Ini aku pesennya mie ongklok sapi Belum Nih, kelamaan di itali itu makannya kayak gini Enak banget Enak banget Mie-nya juga kenyataan enak Sederhana tapi enak Hai semuanya Jadi hari ini aku bakalan ke Savannah Sekarang udah nyampe di base campnya Aku bakalan registrasi dulu Beli tiket Yuk Lagi pak Ya, maksudnya mau beli tiketnya dua ya Dua 7 ribu berarti 15 ribu ya Oke Oh belum ya Belum pak, iya Makasih Jadi tiketnya udah di tangan aku Kita udah bisa langsung choose Dua 15 ribu aja Let's go Jalanannya lumayan Tapi gak apa Seru pasti Yuk ikutin terus Wow Oh my god so pretty Bagus banget pemandangannya Wuhuuu Wah Sampai Wow Ya ampun saking excitednya Aku lupa cerita ke kalian Jadi setelah tadi perjalanan Naik turun Lumayan capek Tracking lumayan tinggi Akhirnya sampai juga disini Dibalas dengan pemandangan yang Super cantik Dan ini tuh masih asri banget Parah sih Wuhuuu Wuhuuu Akhirnya udah sampai lagi di bawah Capek banget Tapi bener-bener worth it Karena bener-bener asik Seru pemandangannya bagus Dan sekarang Kayak yang tadi aku bilang Aku bakal main di ladang Ikutin terus yuk Ketemu lagi di petualangan dan keseruan Omri jalan-jalan dari makan kuliner bareng opan juga Disini di lain waktu Sampai di ladang Dan hari ini bakalan main sama petani Langsung aja ikutin terus Jadi aku hari ini udah sama Pak Pak siapa namanya? Pak Nuriono Oke jadi Pak Nuriono ini Petani di Dieng Betul Pak? Iya Oke Kalau ini tuh kebun apa sih Pak? Boleh ceritain gak? Kentang Ternyata ini tuh kebun kentang Ada musim tertentu gak Pak? Kalau untuk menanam kentang gitu Kalau hujan Kalau ngebutin Nanti kalau ngebutin Kalau gak rutin Nanti kentangnya gak baik Oh baik Siap-siap Kalau yang disini apa Pak? Sama? Iya sama Oh ini segini Ini kentang semua Kentang semua Kentang semua Ini baru Oh yang ini baru Baru ditanam Jadi bisa ada bedanya ya Kalau misalnya satu bulan tuh udah Kira-kira se Se apa sih namanya? Semata kaki lah ya Iya ini satu bulan Satu bulan Satu mata kaki Oh gitu Kalau yang di sebelah sana apa Pak? Sama? Sama Sama kentang semua Jadi ini bedanya sama ini disana Yang ini udah tumbuh ya Pak? Iya ya Udah berapa bulan? Sudah berapa bulan? Ini? Kok yang ini sama ini beda Pak? Sudah berapa bulan Hmm Eh eh Berapa bulan Pak? Sudah 8 hari Oh masih 8 hari Sampai jumpa